Setelah mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri kota Bandung, kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku bakal melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Selain itu, pihak kuasa hukum juga berencana melapor ke Mahkamah Agung, MA, sebelum sidang praperadilan digelar. Khawatir adanya suap, menjadi alasan kuasa hukum Pegi Setiawan terkait pelaporan ini. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Pegi Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan, bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang praperadilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses praperadilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati badan pengawasan hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses praperadilan. Kami juga akan menyurati KPK agar memantau kinerja penegak hukum yang terlibat dalam proses praperadilan ini, termasuk hakim, panitera, dan penyidik, jelas dia. Adapun, pelaporan ini rencananya akan dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2024, besok ke Mahkamah Agung dan KPK. Diketahui, Pegi Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!